Kita ke tempat Tom Deddy ya Tapi mungkin ini konten terakhir kita ya Tapi mungkin ini konten terakhir kita ya Ini dua orang makhluk Yang hampir mati ya Dan sedang terancam Anda bikin ribut loh Kita cowok ya? Bangun pagi ereksi gak? Kita terbangun gara-gara sering keras Sakit ya kan? Selama paling kritis Apa itu yang menguasai pikiran lu? Lu lah ya seorang Deddy Hari ke-6 gue nanya sama Dia gak ada yang tau Jangan dong Ini udah lepas perban Tempat Tom Deddy ya Ngapain mas? Kalau gak dia yang ngundang sih gue gak bakal dateng lah Karena lu tau kondisi gue Aku pake baju dulu Tom Deddy ngapain? Mas Deddy ngapain? Emang Mas Ari bikin kasus? Emang Mas Ari ada kasus? Emang Deddy harus ada kasus? Kan biasanya untuk tempat klarifikasi Gila dia itu salah satu channel yang Mencerahkan kehidupan bangsa Dengan segala Kasusnya ya maksudnya Pake sepatu apa dia cocoknya Dia kan botak ya? Emang ngaruh gitu? Ngaruh lah kalau rambut hitam sepatu hitam Botaknya dia kan warna kuning-kuning gitu ya Oke ini Jadi dia ngundang gue Karena dia Sedikit banyak pengen tau kondisi gue Dan gue juga Ada hal-hal yang pengen gue omongin dikit Berkaitan dengan tata bahasa dia Kalo WA nama gue ya Ya kan Di balik sosoknya yang Orang bilang sangat cerdas Sangat intelektual tuh Bahasanya Padahal enggak layak gitu Diungkapkan di muka umum Tapi mungkin itu bentuk keakrapan kita ya gak? Betul Tapi mungkin ini konten terakhir kita ya Tapi mungkin ini konten terakhir kita ya Dalam waktu deket ini gitu maksudnya Karena gue akan fokus Ke pengobatan yang berikutnya Pokoknya kita mau ke Om Daddy Diundang ke podcastnya Ya namanya temen deket ya Diundang datang dan kebetulan hari ini fit Mudah-mudahan fit terus Tapi jangan capek-capek ya? Enggak, enggak Dari sana kita pulang Nanti kita juga gak lama-lama Oke Ini enak banget loh Bener serius nih Tuh apa nih Aku sehari ya Bisa sampe abis 4-5 nih Buka dulu dong Buka mas Buka dulu dong Ayo dong Kok kalian gak ada yang ketahua sih? Gak masih kayak jokes bapak-bapaknya ya? Oh bukan 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 Siapa yang nge-jokes? Oke siap siap Gak ada yang nge-jokes Mobilnya warnanya aneh ya Kayak permen karet Pengen tak makan Kayak permen karet Kayak jeruk Tepat waktu lah tuh Janji jam 2 Pas jam 2 Hari langsung Hari langsung Hari langsung Ini Alvarus yang kemarin gue promoin Yang ini loh Apa ya Produk sampo Tapi yang punya produk Gak punya rambut kan Dia Aneh juga Jadi minta tolong sampean Minta tolong aku Karena rambutku banyak Assalamualaikum Hei Bapak udah dapet Bapak udah dapet Ntar ada orang ketahuan gue pake masker dulu Karena Berkata Pak Rilasso Sudah takut sekarang? Apa? Sudah takut Menghargai anda Hehehe Gitu kan Oh kameranya kecil Hehehe Oh kan dulu yang lebar Dulu kayaknya gede Hehehe Kecil tapi lebih canggih Orang tambah kaya Kenapa ini tambah miskin Kameramennya yang tambah miskin Oh iya Oh iya Duduk Silahkan duduk Dad gue harus double masker Lo kok gak mau duduk sini? Gimana caranya bikin? Orang kameranya segitu Sini ya Kalo nunggu dua kamera Oke lah Kamera satu Satu di sana Satu di sini Apa kabar? Makanya kamera dua dong Apa kabar bro? Baik Ini satu-satunya loh Orang yang gue datengin Iya dong Yang ngundang Karena gue satu-satunya orang yang memberikan Semangat Dengan cara yang itu mau gue tanyain Karena kalo masih semangat Lo sendiri ya Makin kepikiran Lo sakit gitu Makin kepikiran Makanya gue gak Gue masa mau digebukin Dia bilang Lo awas kagak sembuh Gue gamparin Ikut Mas Red Ikut 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 ya Lo pegangin aja Iya Iya dong Iya dong Betul Betul Oh iya Tapi bener loh Dia Salah salah satu orang yang akhirnya Sedikit banget yang tau apa yang berjadi Ya main Tapi itu ntar bahasin Tentu aja Gue pengen nanya-nanya ke lu Dikit aja Duduk Ini kan duduk Oh iya bener Kenapa gue Gue itu baru kena Terus udah disiar berapa Kan bisa ngelari lo juga Udah Bukan gini Nanti gue jelasin tempat lo juga Oh iya Oh karena imun lagi turun Bukan gue udah gak pilih sistem imun dong Kan dia ambil limfa gue Oh gitu Iya limfa itu 50% penghasil darah gue Berarti vitamin Vitamin dan penjagaan Yang gue tanyain deh Ini dua orang makhluk Yang hampir mati ya Sudah terancam Sudah terancam Sudah terancam kematian Akhirnya Tapi kita ketemu dulu Lu gak boleh mati Engga Gak boleh Karena gue nikahan nanti Lu mesti nyanyi Pasti gue nyanyi Iya Tapi lagunya lagu-lagu Lu mati kok gak jadi nikah Lagu-lagu yang perpisahan gitu ya Harap sedih ya Terus lu mati ya Bukan Lalu lu married Tapi gue nyanyi Lagu sedih perpisahan gitu Oh boleh apa pak Saya mah tergantung Berpisahan dari mantan-mantan Selama tidak bayar Mau tidak apa-apa Mau lagu apa Mau lagu joget Gue janji Kapan Ya nanti kita atur Sama Masih ya Nanti kita cari Anda bikin ribut loh Anda ini bikin ribut loh Jangan fitnah Waktu itu lu bilang Masih antara dua Oh Mbak Ji ingat Hah Mbak Ji ingat nih Dia tonton nanti ribut loh Jangan fitnah nggak Antara dua lima Orang mau mati bercanda gini Satu hal yang Orang kalau mau mati Ya udah gak ada Berubah lah minimada Bener Oh kok kagak sih Kagak kan udah lewat Masa mau matinya udah lewat Gue aja ya Covid Gak mau mati ya waktu itu ya Cuma sempet artempera sekali Loh artempera berarti udah masuk si tokin dong lu Tapi langsung redak Langsung redak Langsung redak Langsung redak Jadi dikasih sekali Itu kalau gak masuk sih lewat loh Harus ulang dua tiga kali Mungkin mana itu gak marah sih Tapi gue langsung Reaksi badan gue bagus Nah Reaksi badan gue bagus Itu gue cara pandang gue terhadap hidup Agak berubah loh Sejak kena Covid lu Iya lu makin jauh sama orang Enggak Gue makin menghargai hubungan-hubungan personal Apa? Iya Maaf Gimana lu jelasnya habis itu hilang Hilang kemana? Hilang kan lu cuma awal-awal doang gitu Bareng-bareng gue Udah gak kemarin Iya setelah Covid itu membuat gue kayak Aduh ternyata banyak hal yang lebih Harus gue kerjain di luar hal gitu gitu loh Makin sadar Makin sadar Makin sadar Bahwa Banyak tuh usah dimasih Udah gak emang Maka yang belum tahu Lu kena lu Cuek banget loh Habis ngalamin hal kayak gitu Kok kayak gak ada apa-apa sih Ya udahlah hidup mas Goon lu sih Marah lagi usah Tapi ada gak sih Di dalam sini sedikit-sedikit Ada gini Twinkle-twinkle yang Lebih harus berasa bahwa lebih harus membantu orang Itu aja sih Makanya kita gabung di Itu ya Bebe Sebut aja kita ngopo Kita gabung di Bebe Karena kita bisa membantu orang dari semua The second you posting Gue langsung hubungin Doi Karena gue hubungin lu pasti yakin lu akan ribet lah ya Enggak gue gak ribet Mulan sakit lu Yang posting? Posting mana yang sakit Iya Oh yang gue posting gue ilang Oh iya iya Pas kumpulnya game-nya Pasti covid Gue konfirmasi ya Dan ini pasti berat Karena gue tahu Deddy itu Karena kalau gak ngelang Iya Karena dia badak Gue tahu dia pernah jatuh di gym Sampai digotong Tangan lepas di benerin sendiri Tetep lanjut Ini kalau sampai dia ngilang Berarti ini Berat Udah terus akhirnya gue sama temen-temen Yuk kita berdoa yuk Gue nipu Gue doain lu Gue tahu Gue di chat Marilaso berdoa Gue tahu itu Dede harus selamat Makanya ketika Mas tadi sakit Tapi gini lu ketika ketawa kali sakit itu Gue awalnya Aduh gue mau Ngomong apa ya Mau komen apa ya Karena kalau gue komen Bro Gimana ya Gue ngerasain sakit Gue ngerasain ketika sakit itu diganggu gak enak Betul Diganggu oleh orang yang rasanya Yang rasanya Iya Kita gak usah sebutin rasifikasinya ya Iya Diganggu gak enak Nah Kalau gue chat lu Gue merasa bahwa Tapi when it comes from the right people Itu beda ya Betul When it comes from the right people itu beda Nah Makanya ketika gue chat Gue tahan dulu Gue cuma di group sekali-kali gitu Terus gue di instagram gitu Tapi gue Pada saat itu gini gitu Pada saat itu gue merasa bahwa Lu tuh kuat Jadi Gak boleh di kasihanin Iya Karena banyak orang yang kasihanin Tambahkan Iya bener-bener Iya Dan gue paling tidak suka di kasihanin Betul Makanya awal-awal gue tulis disana Lu harus sembuh loh Ya lah lu kalau gak sembuh Gue gak punya lawan Di group gue bilang Gue ingat Dan di instagram Dia tulis Eh semua sini kita berantem Iya Orang lagi sakit diajakin ribut Tapi Ya pasti Panjang Tandar kita akan cerita panjang Lu abis Kena itu selesai Kena langsung latihan Langsung kerja lagi hari keberapa Gak gue kena Ehm Gue kan hari negatif dulu Haa Negatif minggu kedua Maik langsung Maik langsung Cep 30% rusaknya Gak maksud gue Setelah selesai yang lu bikin Video pertama bahwa lu Kesel Kena Itu Itu Sembuh setelah berapa hari Setelah 10 hari Perawatan Wow Jadi kan Gue dirawat sekitar 4 hari Di rumah sakit Udah gitu Lewat masa kritis Boleh pulang 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 Ya gue gini pulang lah ya Pulang Tapi kan dokter Masih dateng Dokter dateng Infus belum dicopot tuh Jadi infus gue masih nepel Semua Jadi tinggal masukin obat doang Itu kan Harus 5 5 7 10 Gitu lah Pokoknya setelah 10 hari Itu pun Cek darah pun Kayaknya Sampai sekarang masih Ada kelainan-kelainan dikit lah Karena kan Lama tuh Baliknya Kayak Interletinum D-dimer 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 gue naik Sampai berapa D-dimer lo Aduh gue lupa ya 700-800 Iya tinggi Tinggi dong Nah gue naik sama dokter dimana Tapi kalau dokter udah gak apa-apa Gak usah diubatin Karena Memang pasti akan Pasti akan naik Nanti begitu fisiknya Oke dia akan turun Nah Cuman Hari ke-6 Gue nanya sama Dio Gak ada yang tau Gue dicita disini hari ke-6 Gue nanya sama dokter No Saya boleh luarannya Karena Karena gini Lu udah gatal Gue gak ada kerjaan Iya Monten gak bisa Iya kan Terus Tadi gue pikir gini Ah gue mau main game aja deh Gue mau main game Jadi gue beli Gue tuh suka main game Cuman gak pernah ada waktu Untuk main game Nah Terus kan Asuka punya kestima Gue beli game Resident Evil Gue mau main Tapi karena di rumah itu Ada Asuka Ada lain-lain Jadi kalau gue main game itu Harus nunggu dia tidur Terus konsen gitu Sedangkan badan masih lemes Iya Nah jadi.. Lu gak lemes sih? Lemes, panas sampai 4 satus Wah Teler Teler Begong ya Halu Iya Halu deh gue tuh Gak berapa 41 Tadi apa Saya gak Gue mentok aja 39.6 Wah 41 Parah loh Makanya gue ke rumah sakit Karena gue bikin jadi udah gak benar Iya loh Maksudnya gak mungkin Gak sampai kejang ya Gak sampai kejang Jadi waktu masuk sana langsung dikasih paracetamo Oke Nah terus Gue balik kan Gue naik sama dokter dok Gue boleh latihan gak? Latihan gak? Sekarang kita boleh Tapi terus Cek saturasi Oke Sama bijut jantung Oke Gue udah gaya-gaya Gue udah Wah gue latihan Lu pamping-pamping gitu Besok gue latihan nih Gue ke gym dong Stres Ke gym dong Ke gym gue Yang ditutup itu Kan gue bisa buka dong Kan itu gue sendiri Gitu kan Gue buka Sudah masuk Angkat ngambil Jadi nih gue Gue itu Misalnya Kita yang paling berat Main kaki Oke Main kaki itu Gue bisa 400 kg Lunges kayak gitu-gitu ya Kayak squat lah Black press Black press Black press gue bisa 400 kg 400 kg Lebih Oke Tadi itu gue main kaki Oke Gue gak 200 nih Gak Dorong deh Gak Even not moving Gak Acik Terus 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 Gak gila Gak gila juga Gak gila juga 20 kg Dari 400 Itu dari sininya yang gak merintah Atau ototnya Ototnya gak mau Gak mau diperintah ya Gak dorong Gak dorong Recover berapa lama Recover sampe bener-bener 90% ya Gak usah 90% deh Akhirnya kecepek Start kecepek Wow Ternyata Lu ngalamin juga ya Bukan hanya itu Kita cowok ya Bangun pagi ereksi ya Kita terbangun gara-gara sering peras Iya kan? Sakit Itu gak bisa Di awal-awal Karena mungkin di dimer Kekentalan darahnya tinggi Tapi kok gak tau Iya Kekentalan darah tinggi Kayaknya gue pernah denger lu ngomong gitu juga kan Di parianang Mungkin Iya Tapi jangan kena covid awal-awal Nah jadi Jadi gue juga Wah kok Bangun-bangun kita gak ereksi gitu kan Biasanya cowok kan Atau kita kok tidak terbangun karena ereksi gitu kan Betul Terus karena ya Dokter-dokter gue Kok biasa lah Gak apa-apa Nanti juga balik lagi Sekian minggu kemudian Sekian minggu kemudian balik lagi Nah pertanyaannya adalah Tunggu-tunggu yang sekian minggu itu berapa minggu gitu Tentangannya Tapi malam bisa dong Iya bisa Jadi intinya selama Oh gak bisa gue sama sekali Pikirannya gak Itu sama sekali Jadi gak bisa juga Iya salah At least gue minggulah setelah itu Baru Baru punya pikiran-pikiran makam itu Itu udah minggulah Selama paling kritis Apa itu yang menguasai pikiran lu? Lu lah ya seorang daddy lu Anak plus Anak ya Anak plus Karena gue Dika dan keluarga gue kan Benda ya Gue divorce ya Terus sekaliannya kan ikut gue Terus jadi gue mikir Dan satu-satunya ya Itu gue mikir setelah dia Kalau gue meninggal Dia gimana ya gitu Jadi Gue udah nonton Notaris tuh sebelumnya Gue nonton semua sih kontennya Gue udah nonton notaris semua Dan sebagainya Tapi Yang lucu Kalau kejadian yang lucu di rumah sakit Adalah bahwa Gue tuh Lucu Lucu untuk Kebur-keburan Tapi gak bisa Kenapa kamu? Karena Di isolasi Gak bisa kemana-mana itu Sisaan besar ya Gak menyenangkan Iya Gak menyenangkan Teori lu di awal tuh Being alienated is killing itu kan Di awal iya Dan gue agak kecewa Dengan 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 Kenapa gue sampai badai sitokin Karena maksudnya Pola hidup Pola makanan Tapi itu mengajarkan banyak hal kan dad ya Oh betul Bahwa ternyata si Cirrus ngepet ini Betul Dan dokter juga mengatakan Bahwa Gak boleh gitu mas Di pikirnya harus dibalik Justru Biasa benar dibalik Karena lu Jadi Jangan berpikirnya Begitu Tapi kan kita namanya manusia Iya Karena di awal-awal Waktu kita Gerakan IPV Lu kan banyak Lu vokal banget Menyuarakan bahwa Ayo dong Buset gue jubirnya Jangan cuman vaksin Jangan cuman 3M plus Olahraga dong Olahraga dong Minggu depan Gue udah mati Gue kenanya Gak apa-apa bro Gue berpikir begitu Gue kena yaudah Iya Ternyata kok bareng Atau minggu kedua Cek Ini apaan Udah negatif masih kena Dan ternyata Bajiknya meninggalnya begitu Iya Sehari gabel Meninggalnya begitu Iya Setelah negatif ya Suaminya Yohana Yang terleta itu Meninggalnya begitu Setelah negatif Jadi bajiknya meninggalnya begitu Dan Lu berarti delta ya 90% delta 90% delta Ya Dan Masalahnya adalah Itungannya hari loh itu Iya Jam bahkan Iya Jadi sometimes Lu oke Kaya bapak yang temen lu juga gitu Pulang-kurang 3 hari Tapi Tiba-tiba Happy Gini-gini Tetap Jatuh Selesai Itu yang bikin kacau kan Otak kan begitu Ini hitungannya jam loh Kita gak pernah tahu Posisi kita seperti apa Tapi lu sadar saat itu Posisi lu seterancam itu Sadar Dikasih tahu dokternya Dokternya Masih tahu Ini posisi begini Dan Gue punya ketakutan ventilator ya Karena kalo orang udah masuk ventilator Mungkin 10-20% Kemungkinan selamut tuh Hanya kecil banget Dan Lu ngerasa gak Kalo perlawanan dari kita Itu luar biasa penting Bisa mengalahkan ketakutan Kan banyak orang ketakutan Akhirnya takut gitu ya Di luar takdir kematian ya Ya I think mindset ya Ya I mean mindset Cuman Mindset ini kan up and down diri Lu ngalakin up and down juga Up and down Karena Kita ngasih mindset bahwa Gue bisa, gue pasti kuat Gini-gini Terus udah beberapa jam Ada pikir Tapi kalo Nah gitu kan Tapi kalo Jadi Sebenernya harus ada orang yang Yang Nguatin lu Terus Gitu Ya sebenernya gini Bukan orang Maaf gue saling Harus ada Contoh Contoh Positif Jadi Contoh gini ya Gue punya temen Kena cancer Parah Parah Hidup sekarang Gila Contoh gini Dan itu gue beneran punya temen Jadi Contoh-contoh yang positif Masalahnya diberitain Contoh negatif sih 90% Jadi Makanya Semakin lu baca Semakin stres Bila gitu temen gue pada cek kan Eh sih ini meninggal Ini meninggal Iya bener Iya 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 Kalo bahasanya temen gue Mening satu Udah lah lu percuma baca gituan Gak merubah apapun Merusak kita iya Iya bener Bener Temen gue 2 meninggal Umur dibawa bu Ejernal covid Iya Ya banyak lah diliat kita kemana Kehilangan orang-orang diliat kita ya Nah iya Gua happy Tapi yang pada saat Awal-awal dulu kan Belum ring satu Belum Sekarang bener-bener ada Yang datang ya Dan bergugurannya Tiap hari bisa 2-3 ya Iya iya Dulu kayak seminggu sekali Atau udah minggu sekali Terus udah gitu temennya ini punya ini Iya iya Bukannya temen lu Ini sembelan gue ini Iya Jadi kan Yang kita kenal gitu loh Yang kita kenal Pasti ini gimana deh Terakhir deh Gua gak bisa ngomong panjang-panjang juga Kita ngomong di tempat gua aja nanti Akhir Ini mesti gimana sih ke depanannya Setelah lu sendiri kemarin dengan mindset lu Begini olahraga Sekarang lu ngalamin Triantep Covid begini Oke Mesti gimana nih kita nih dad Sebagai bangsa Sebagai komunitas Sebagai human Sebagai warga negara Oke pertama satu Gua omongin aja semuanya Yang pertama satu Covidnya ada Yes Yang gua permasalkan Dari dulu konspirasi Adalah siapa yang dibuat Nah gitu Covidnya ada Vaksin menurunkan Tingkat kemediat Jadi kalo bisa nyeluh disavaksin Itu vaksin Oke Olahraga nolong ternyata Iya Olahraga sangat nolong Gaya hidup ya Gaya hidup olahraga nolong Dan gak bisa bokong Pada saat orang kena sakit Duit nolong I'm sorry to say Iya Iya Banyak orang yang mengatakan Duit tuh gak ada gunanya Duit tidak membuat bahagia Iya kalo dikit Kalo banyak sih bahagia Tapi ketika kena kwit Yang dipengenin cuma satu Semu Semu Tapi kalo gak ada modalnya Tak Ayolah Ayolah Kita gak usah merapik lagi tuh ya maksudnya ya Bahwa Iya bener duit bukan segalanya Tapi kadang-kadang harus bisa nolong Dan begini Kita berserah berpasar pada Tuhan Di agama lu Berarti Yesus Kristus Misalnya di agama lu pada Allah Tapi ikhtiar kita harus dijalankan Iya dong Tugas kita sebagai manusia Diberi kelekatan oleh Tuhan Untuk berusaha selaksimu Jadi jangan di rumah aja Berdoa terus Iya Gak begitu dong Gak gitu Gak gitu dong Gitu Kita dikasih alat semua Dari otak sampai kaki Buat ada dokter buat apa Kalo ada diem aja ya Diketawain Lu udah sehat ya Udah balik semua 100% ngerasa 100% lah Udah 100% mungkin belum 90% lah Jadi kalo orang lain Sempet Skip-skipnya Pada saat Kritis dan 10 hari itunya Ketika lu starting Lu udah feel much better Udah feel much better Tapi belum 100% Lu rasa sekarang Gue gak bisa bilang Udah 100% Karena gue masih gini Masih Badan kadang-kadang sakit-sakit Terus masih sakit kepala Masih yang Juga lebih tenang ya game Gak terlalu menakutkan ya Iya Lebih Lebih bijaksana Iya Iya Bagus lah Gak juga sih Ngeramus Ngeramus aja Ngeramus aja Oke Thank you dad Thank you Kita ke tempatnya Om Deddy Gue diundang kehormatan Berikutnya Video luar biasa Dua kali Masuk Sampai Kati Gok 2 2 3 Terima kasih.